lewat asis Dembele dan di babak kedua 2 gol ditambah oleh Barca lewat Lewandowski di menit 64 asis Dembele dan di menit 90 plus perpanjangan waktu teman-teman lewat Sergi Roberto oke jadi yang aku tunggu-tunggu di awal kompetisi ini ketika Xavi bersama Barcelona yaitu terkait tentang plan ataupun taktik yang akan digunakan oleh Xavi sepanjang musim ke depannya nah hal tersebut terjawab pada saat preskon sebelum pertandingan Barcelona menghadapi Real Valladolid pernyataan dari Xavi tersebut banyak banget dikutip diambil oleh ya tentunya yang bergerak di bidang analisis sepak bola teman-teman bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri apa yang disampaikan oleh Xavi Hernandez yaitu tentang ya rencana taktis saya bergantung pada lawan oleh karena itu mengapa di pertandingan ini berubah dari pola sebelumnya menghadapi Real Sociedad dengan 3-2, 2-3 ataupun sering disebut sebagai formasi WM yang itu sudah aku jelaskan dan aku buat video analisis taktiknya teman-teman dan kembali dengan pola 4-3-3 ketika masuk terus menekan lawan berubah menjadi 2-3-5 nah kalau kita bicara tentang strategi, tentang taktik yang pada hari ini ketika Barca menghadapi Real Sociedad teman-teman itu tentunya sudah sering banget aku bahas ya kalau kita bicara di musim lalu saja teman-teman dari banyaknya pertandingan Barca mungkin 30 pertandingan ada aku buat tentang taktik, tentang keinginan, tentang konsep yang diinginkan oleh Safi dengan menggunakan konsep 4-3-3-2-3-5 itu sudah banyak banget jadi kan kalau kita ulang-ulangi terus itu-itu saja aku sebutkan kan nggak elok juga, nggak enak juga mungkin bagi teman-teman juga efeknya jadi bosan nah jadi hal-hal baru, hal-hal yang unik yang mungkin jarang dilakukan oleh Safi makanya aku lakukan ataupun aku buat video analisis menggunakan grafisnya contohnya ketika menghadapi Real Sociedad kemarin, itu kan sesuatu hal yang baru nah efeknya lagi apa? ketika ada sesuatu yang baru untuk teman-teman juga menjadi bahan pembelajaran dan untuk aku juga menjadi bahan pembelajaran nggak hanya tok 4-3-3-2-3-5 khas dari Safi ini itu-itu saja terus yang kita bahas jadi kan secara pembahasan nggak produktif jadi hal-hal yang baru itu yang bisa kita diskursus itu bisa yang kita korek terus-menerus teman-teman nah kalau kita bicara tentang menghadapi Real Sociedad kemarin itu sudah clear yang disampaikan Safi kenapa dia gunakan pola 3-2-2-3 bahwa dia mengatakan melihat bagaimana pola yang dimainkan oleh Real Sociedad nah Real Sociedad cenderung bermain 2 striker di depan nah oleh karena itu Safi ingin tambah 3 pemain dengan 1 pemain tambahan jadi kan 3 di belakang nah kemudian ketika duel pada saat pas build up Barca teman-teman kan 3 versus 2 nah Safi kembali identik dengan permainan numerical advantage ataupun permainan yang sudah terlalu sering aku bahas teman-teman superioritas bang dari mana kamu tahu permainan Safi itu numerical advantage superioritas nah banyak tuh yang sampaikan ke aku teman-teman sok tahu kau kemudian sok iya kau ente kadang-kadang nah kenapa aku bisa tahu hal tersebut teman-teman itu sudah berkali-kali disampaikan Safi ketika dia diundang baik itu di acara coach pois teman-teman the coach pois itu semua pelatih diundang kanal ataupun website tersebut untuk membahas taktik masing-masing ide masing-masing teman-teman ada yang berbayar ada yang tidak berbayar dan itu sudah aku jelaskan ya aku translate kan ke bahasa Indonesia berkali-kali Safi menerangkan permainan numerical advantage yaitu permainan superioritas superioritas tuh ada 3 yang pertama kuantitatif overload banyak jumlah kualitatif pemain tersebut bagus dari sisi duel 1-1 dan posisional bagaimana pemain tersebut mampu berpikir untuk mengisi ruang-ruang kosong dan di pertandingan ini dengan pola 4-3-3 ataupun ketika pasal menyerang teman-teman membentuk 2-3-5 ya ciri khas dari Safi dengan 3 hal yang aku sebut tadi terus repetisi berulang-ulang yang menariknya dari awal kompetisi ini yang kita lihat teman-teman khususnya di pertandingan ini secara game plan dengan 4-3-3 ide Safi sama yang membedakan itu apa? atribut daripada pemain Barca itu sendiri in the case kita bahas aja salah satunya teman-teman Dembele Dembele di musim lalu terlalu de-eksploitasi nah dengan datangnya Rafinha yang memiliki atribut yang so-so bisa lah yang menyerupai Dembele dari sisi skill individu teman-teman bahkan ada juga yang sebut di pertandingan-pertandingan kemarin-kemarin dia Rafinha egois teman-teman setidaknya mampu de-eksploitasi oleh Barca juga lewat sisi Rafinha jadi gak cenderung monoton ke sisi Dembele artinya secara game plan itu tetap sama dilakukan Safi dengan 4-3-3 yang membedakan peningkatan kualitas daripada pemain ataupun individu itu sendiri nah dengan peningkatan kualitas individu itu sendiri teman-teman permainan yang diinginkan oleh Safi juga bisa bermain dengan dengan apa yang dia harapkan nah kenapa aku sampaikan hal seperti ini kan video kemarin ada kita bahas tentang Safi selalu katakan tidak efektif lah tidak efektif lah tidak efektif lah untuk pertama kali ya teman-teman dari sekian video aku buat tentang Barca for your information ya video tentang Barca itu kalau gak salah aku buat teman-teman ada 200-300 video tentang Barcelona karena di awal-awal channel ini berdiri kan salah satu identitasnya membahas Barca karena banyak banget yang minta nah salah satu video tersebut dari 300 mungkin teman-teman video yang aku buat itu salah satu yang dimana like-nya ya paling sedikit kurang lebih biasanya ketika aku bahas Barca 96% suka 97% bahkan 99% ada juga pernah 100% teman-teman nah ini 89% artinya kan drastis banget turun nah disitu komennya luar biasa sih aku apresiasi teman-teman nobaper nobaper istilah kata itu sebagai vitamin nah jadi intinya seperti itu ya teman-teman dan itu juga sampai di Instagram so hebat kau ini itu jadi pelatih asisten pelatih Guardiola kau waduh udah 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 melenceng tetapi secara substansi kita bicara ke dalamnya teman-teman gak bisa kita nafikan bahwa Safi cenderung memiliki alasan sebagai tameng itu tidak efektif tidak efektif tidak efektif kalau misalnya Barca tidak mampu ciptakan goal ataupun memenangkan pertandingan coba aja riset sendiri coba aja riset sendiri dan aku bukan katakan gak boleh katakan demikian tidak efektif tetapi alangkah lebih baiknya gitu ya ada gak statement-statement yang lain biar bisa kita menjadi bahan pembelajaran nah hal itu juga akan dilakukan oleh Pep Guardiola kalau misalnya dia kalah dengan City kenapa aku selalu bawa-bawa Pep Guardiola kan selalu dibilang Safi the next Guardiola ini itu banyak pihak ya teman-teman karena ya itulah Guardiola kalau misalnya mentok dia satu permainan dia telah bagaimana apa kekurangan dari Man City oke panjang banget ya opening awalnya kita lihat dulu line up dari kedua team Barca gunakan pola 4-3-3 di atas kertas kemudian Real Faya Dulid gunakan pola 4-3-3 juga di atas kertas seperti yang aku sampaikan di awal tadi Barca memang di atas kertas 4-3-3 tetapi pada pas build up mereka ubah polanya menjadi 2-3 2-3 teman-teman nah pada saat masuk ke jantung pertahanan dari Real Faya Dulid itu mereka ubah menjadi 2-3-5 khas banget bagi Safi Fernandes memanfaatkan sisi lebar lapangan baik itu Rafi nya di sektor kanan ataupun Dembele di sektor kiri teman-teman ataupun switch dilakukan mereka Rafi nya sektor kiri Dembele sektor kanan teman-teman nah menariknya di pertandingan ini Dembele sama Rafi nya teman-teman sering banget tuh ketika Rafi nya melakukan soloran ataupun penetrasi lah ya ke dalam kotak penalti Dembele biasa masuk tuh ke kotak penalti nah inilah dia permainan posisional bagaimana mencari pemain ataupun mencari ruang kosong itu dilakukan sebaliknya ketika Dembele melakukan penetrasi dari sektor kiri Rafi nya masuk tuh ke tengah mencari ruang kosong nah kemudian pada saat Rafi nya masuk ke tengah permainan superioritas kuantitatif overload banyak jumlah teman-teman itu tercipta itulah salah satu ide dari Safi Hernandez dari mana abang tahu makanya kita perlunya membaca memperbanyak literasi kita dari mana abang tahu itu maksud Safi makanya kita perlu membaca buku-buku terkait tentang taktik dari mana abang tahu buku-buku taktik makanya kita pun harus riset nah riset ini tergantung kemauan kita sendiri lagi teman-teman ketika kita sudah melakukan riset kemudian kita publikasikan parahnya lagi dibilang sok tahu nah lalu ketika kita sudah melakukan riset dan kita publikasi dibilang sok tahu dari mana kita lagi sumbernya bahkan ini contoh ya teman-temannya indikes di salah satu sepak bola aku sebut gak usah aku bilang dimana-mana ada salah satu keputusan wasit nah pada saat tersebut aku langsung menanyakan kepada wasit viva dari indonesia teman-teman ya aku tanya kepada wasit viva tersebut mantan wasit viva kalau gak salah kemudian aku publikasikan di akun ataupun kanal youtube aku dibilang wasit tersebut sok tahu kalau kita bicara hal-hal tersebut memang gak habis-habisnya tetapi aku tetap menghormati menghargai aku gak baper teman-teman tetapi cukup menarik aja gitu ya hal-hal seperti ini ibaratnya kita harus memuji barcelona memuji safi memuji semua-semuanya istilah katanya teman-teman gak bisa pemain ini kita kritik nah dasar kritik kita tuh harus juga kita pegang dari dasar literatur teman-teman gak bisa juga kita asal-asal nyeblak halnya serupa seperti yang aku buat video kemarin tidak efektif tidak efektif ya di habis aku dibuat habis gokil tapi aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata aku yang kalian gak setuju teman-teman kalau kita lihat dari belakang ya teman-teman Ter Stegan ada oke Konde oke Aroho oke Eric Garcia oke Balde yang kita bahas sebelumnya dia memiliki apa ya keputusan yang bagus menurut aku di usianya yang masih belia lah ya yang belum berada di top level masa lah ya usia emas kan sering disebut 24-25 sekitaran segitulah ya Gavi ini debat tebal ya teman-teman tetapi aku secara personal gak mau menjelek-jelekkan pemainnya tapi inilah dia ya namanya juga beropini negara demokrasi gitu ya teman-teman aku mengambil pelajaran lah ya mungkin lebih halusnya aku katakan Gavi mungkin beberapa momen belum begitu efektif bagaimana kita bisa mengefektifkan pemain tersebut kita beri semangat Sergio Busquette gak habis ya besar banget pengaruhnya teman-teman Pedri Rafinha waduh udah gak usah kita bilang Robert Lewandowski finishingnya oke Osman Dembele sedangkan Faya Dolit teman-teman coba beberapa kali adaptif juga ya dengan permainan dari Barca dia tanpa bola 4-4-2 tetapi banyak banget space yang bocor mereka ubah 5-3-2 untuk redam sektor kiri ataupun kanan lebar lapangan Barca itu pun gak bisa mereka antisipasi jadi Faya Dolit dari sisi individu kualitas pemain teman-teman jauh banget levelnya dengan Barcelona jadi inti video ini teman-teman kita lihat lah nanti bagaimana kedepannya Barcelona apakah mampu konsisten untuk bermain seperti ini karena salah satu permainan yang enak menurut aku dari sisi progresi progresi passing ke depan teman-teman pertandingan ini sirkulasinya baik tapi ini ada salah satu yang menarik menurut aku ya kalau kalian mau lihat permainan Tiki Taka dengan passing yang bagus nonton Man City tetapi kalau kalian mau lihat permainan Tiki Taka dengan mode lambat nonton Barcelona bye